Dina tahun 2018, pemerintah Provinsi Jawa Barat nyagakan 500 desa ke program digitalisasi. Eta hati dilakonan sangkan widang ekonomi desa, bisa tumuh kalawan HD, sarta ngurangan urbanisasi. Salah saya Jitareka ke Ngahontal, eta VCT, Gubernur Naratas Program Patriot Desa Digital. Minangka Tareka sangkan widang ekonomi masyarakat desa, tumuh kalawan HD, sarta ngurangan lampah urbanisasi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, netelakun, dirina naratas program Patriot Desa Digital. Eta halte luyukana visi Jawa Barat minangka provinsi digital, anumusir kana jenglengan desa anuboga potensi luar biasa upama dirojongku teknologi. Eta Gubernur Anudilandi, Emil Nembraken, Patriot Desa Digital, mampu ngerojong prak-perakan ngadagangkan produk bisnis digital, anu dikokolakan di padesaan. Ngkena Saban Desa Desa Kuliah Jawa Barat bakal diberi rating, anumang rupa zona merah kuning turhijau. Kiwari pihaknya, kereme mejenanya nyagakan 500 desa minangka desa digital. Ada ratusan contoh lain yang akan kita fokuskan. Nanti desa-desa di Jawa Barat akan kami kasih rating. Ada zona merah, zona kuning, zona hijau, kira-kira begitu. Kalau zona merah tidak ada eksistensi digital, kalau zona kuning dia sudah ada, tapi belum semua kriteria terpenuhi. Suatu hari ada desa hijau digital, di mana semua elemen komunikasi, pelayanan publik, infrastrukturnya, strukturnya, perdagangan atau digital commerce-nya, kemudian aplikasi-aplikasinya hadir semua. Gubernur Miharap mengpirang strategi selesai jenang ngalati e-commerce, ger produk pada desa Anjero 5 tahun, jeng lengan visi desa digital, anu dirojongku, pentahelix, turta kolaborasi, bisa kahontal. Budi Hartati, Bandung TV